PT Indonesia Baru selaku operator kompetisi bersama PSSI telah memutuskan Liga 1 akan dimulai tanggal 27 Agus mendatang. Aturan protokol kesehatan ketat diterapkan saat kompetisi digelar di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya seluruh klub peserta liga, baik pelatih, ofisial, dan pemain harus sudah selesai divaksinasi. Aturan wajib vaksinasi ini menjadi kendala sebagian besar klub, khususnya vaksinasi untuk pemain nasi. Empat pemain asing persebaya Surabaya, Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Ali Sesai, dan Jose Wilkinson belum divaksinasi. Kendala administrasi menjadi penyebabnya yang kini tengah diusahakan. Betul, administrasi saja. Dan kita juga harus mikirin kan, dia kasihan nanti kalau dia pulang ke negaranya, nanti diakui atau nggak diakui, itu kan juga harus kita pikirkan. Tapi itu bukan hanya kita, PSSI juga memikirkan. Kan yang bermasalah bukan hanya persebaya. Akibat belum divaksin, empat pemain impor ini terancam tidak bisa dimainkan saat kompetisi dimulai. Persebaya Surabaya berharap PSSI dan PT LIB bisa memberi solusi agar pemain asing bisa segera divaksinasi. Mahendrat Rigi Nanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.